Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi dengan saya suratinisi channel bagaimana kabarnya anda dan bunda semua alhamdulillah saya doakan panjang dengan semua nanti akan diberikan persihatan pelancaran dalam beraktifitas dan kemurahan rezeki baik anda dan bunda semua kali ini saya akan sharing tentang kegiatan fiswa setelah lebaran ini menjawab pertanyaan permintaan dari teman-teman baik itu di grup WA ataupun di komentar-komentar tiktok ataupun UG saya nah kali ini saya mencoba untuk sharing semoga dapat menginspirasi panjang dengan semua apa sih kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak setelah liburan lebaran itu oke yuk ikuti kemudian di hari selasa anak-anak kita ajak kerja bakti membersihkan sekolah tentunya ya setelah liburan panjang sekolah itu walaupun ada pesurunya masih ini ya mungkin rumput-rumput sudah tinggi atau kurang terawat dan sebagainya kita ajak anak-anak kerja bakti paling tidak beres-beres dan rapi-rapi kelas jadi kegiatan di hari selasa itu mempersiapkan tempat untuk belajar anak dengan kita ajak mereka untuk bersih-bersih kerja bakti atau menata ulang lingkungan sekolah kemudian di hari rabu anak-anak saya ajak untuk mencari kerja jadi disini lebih saya tekankan kepada anak-anak itu kita ajak mengulang memori kemarin ketika mudik ke rumahnya neneknya atau ke rumah uaknya atau ke rumah bibinya atau ketika mudik nah disini kita beri apa itu namanya lembar kerja siswa apa itu mencari sejak ya jadi ada jalannya nanti ada Anu ada apa itu contohnya tapi mau Anu nanti tolong dikembangkan sendiri terus di hari Kamis yaitu makanan kesukaanku anak-anak disuruh memilih beberapa makanan atau apapun subuhan di hari lebaran itu kesukaannya itu apa lalu disuruh menyebutkan namanya atau kalau kelompok B bisa menuliskan nama dari kue yang dipilih itu kemudian di hari Jumat membuat calengan untuk kabungan THR tentunya anak-anak ketika mudik ketika berkunjung ketika bersilah turam di rumah saudara famili itu mendapatkan THR ya nah kita ajak anak-anak membuat calengan bisa dari kajus atau kalen bekas roti kalen bekas permen nah itu juga ke sekolah dibantu ke guru nanti anak-anak diajak untuk menghias kemudian di hari Sabtunya aku bisa buat ketupat nah kalau untuk TK kan taut membuat ketupat itu kan sulit ya jadi nanti bisa diajak anak-anak mengisi mengisi ketupat lalu diisi untuk dimasak di guru dan nantinya akan dipakai untuk makan bersama atau mungkin anak-anak mewarnai apa itu gambar ketupat lalu menggunting menempel monggo silakan endingnya nanti anak-anak makan ketupat bersama guru ya nanti bunda disini saya sudah setting selama kegiatan itu selama satu minggu ya jadi dimulai hari Senin itu karena kebetulan di sekolah saya itu masuknya hari Senin tanggal 22 ya itu pertama anak-anak saya ajak ala bialal disini biasanya orang tua itu juga mengantar dari pertama selalu berpanjang di halaman setelah kita lakukan upacara dilanjutkan halal bialal salam-salaman dengan anak-anak dan orang tua wali murid kemudian setelah itu anak-anak biasanya saya ajak semuanya berkumpul di aula nah disini anak-anak bisa saling bertukar kue jadi anak-anak membawa kue lebaran dari rumah terus berbagi dan bertukar kue dengan teman-temannya kemudian di hari Senin itu juga kita beri kesempatan pada anak-anak untuk menceritakan pengalamannya ketika lebaran mungkin ada yang pergi ke rumah neneknya atau mudik kemana atau ketika mereka salat dan sebagainya itu kita berikan kesempatan pada anak-anak untuk menceritakan pengalamannya jadi setelah upacara bendera halal di halal salaman-salaman di halaman sekolah kemudian anak-anak kita ajak masuk ke aula untuk kemudian kita review ya apa itu makna dari lebaran apa yang menyenangkan kegiatan waktu lebaran anak-anak kita ajak diskusi lalu berbagi kue kue yang dibawa dari rumah berbagi dengan teman atau tuker-tukeran kita makan bersama kemudian kita beri kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya yang datang bunda ini contoh dari kegiatan halal-biala ya disini pak guru buk guru anak-anak berkumpul di halaman untuk melakukan upacara bendera lebih dulu lalu bersalam-salaman jadi mama-mama yang kebetulan antara anak itu baris sama dengan anak-anak lalu antri bersalam-salaman dari mulai ke kepala sekolah sampai ke guru nanti membuat barisan memanjang dan bunda tidak punya awal bisa di halaman atau di maksud saya di kelas di kelas untuk bersama-sama melakukan kegiatan bercerita diskusi dan kemudian berbagi pengalaman dan berbagi makanan mungkin ada anak-anak yang kita sebelumnya sudah instruksikan membawa roti dari rumah bekal dari rumah roti lebaran nanti bisa tuker-tukeran dengan teman nah ini contoh kegiatan 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 di sekolah ada yang menyapu ada yang membawa sampah ada yang mengelap atau membersihkan kursi meja kaca menata buku pojok buku di kelas atau mungkin yang punya perpustakaan ya perpustakaan jadi kita menata ulang sekolah kita untuk tempat belajar biar kita bersama anak-anak belajarnya nanti merasa aman dan nyaman serta menyenangkan karena sudah bersih lingkungannya jadi seperti itu kegiatan selanjutnya adalah mencari jejak jadi nanti gambarnya tidak harus ini ya jadi panjangan bisa elaborasi dan mencari lagi gambar yang lebih bagus ya jadi dimulai dari anak-anak dari rumah boleh nanti naik mobil atau naik bus pergi mencari mencari jalan ke rumah nenek atau ke rumah saudara atau ke rumah bibi monggo terserah panjir dengan semua yang intinya disini anak-anak kita ajak mengingat kembali ketika kemarin diajak orang tuanya mudi untuk silaturami ke rumah family atau keluarga dekat mungkin neneknya kakeknya uaknya atau mungkin bibi atau pamannya kegiatan selanjutnya adalah anak-anak kita ajak kembali mengingat suguhan apa yang ada di rumah mereka dan dari suguhan-suguhan yang disiapkan mama papanya atau orang tuanya itu makanan paling yang paling atau yang disukai sama mereka itu apa misalnya ada ketupat dan opor ayam terus kemudian roti mungkin asar mungkin itu coklat atau apa itu sate lontong sate bakso atau mungkin ada es mungkin mamanya menyiapkan itu nah boleh dipilih semua ya nanti anak-anak silahkan mencontreng atau mungkin ada beberapa nah untuk kelompok B itu nanti bisa menuliskan namanya jadi misalnya disitu ada astor ya dipilis astor di bawahnya tapi untuk kelompok A karena belum bisa ya jadi dicontreng aja makanan yang paling disukai atau mungkin ya ibu guru juga bisa menyiapkan gambar ya gambar terus ada di bawahnya itu kartu nama ya apa itu kotak nama jadi anak-anak tinggal menarik garis dihubungkan misalnya opor ayam suka dicontreng lalu dihubungkan dengan apa itu nama teks nama yang kotak-kotak yang ada di bawahnya jadi ini mau gue dieksplore sedemikian rupa supaya sampai ya sampai ke anak bahwa tujuannya ingin mengenalkan makanan kesukaan mereka selanjutnya adalah membuat kelengan ya nanti anak-anak ajak sama-sama menghias pelubangan kaleng itu nanti bisa dibantu orang tuanya di rumah jadi anak-anak membawa kaleng bekas roti atau bekas permen atau apa ya bekas pokoknya kaleng bekas itu nanti dibawa ke sekolah sudah posisi dalam bentuk sudah di lubang tengah nah untuk hiasan-hiasan ditiapkan di guru nah anak-anak nanti berkreasi menghias apa itu namanya kaleng bekasnya untuk menjadi celengan dan diberi nama kemudian bisa dibawa pulang untuk tempat celengan di rumahnya karena kemarin anak-anak sudah mendapat THR disini juga bisa guru mengembangkan kegiatan mengenalkan mata uang jadi ada 5 ribu 10 ribu 20 ribu ya jadi anak-anak kita kenalkan kemarin anak-anak mendapatkan apa uang THR dari gibi berapa ini coba lihat ini 5 ribu ini 10 ribu ini nah seperti itu kita juga selain anak-anak kita ajak membuat karya membuat jelengan itu kita juga bisa disini kita kenalkan mata uang yang terakhir adalah anak-anak kita ajak makan bersama karena kan kemarin di tempat saya belum sempat makan bersama ya karena liburannya sudah di awal biasanya dikegiatan makan bersama di sekolah saya itu minggu ketiga jadi kebetulan pas masuk jadi anak-anak menunya kali ini adalah menu makanan ketupat ya jadi untuk anak-anak TK itu kan belum bisa membuat ketupat kalau SD kan sudah bisa ya silakan untuk teman-teman guru SD mau membuat ketupat silakan tapi untuk anak TK cukup nanti kita kasih gambar anak-anak disuruh mewarnai lalu mengguncing dan menempelkan bentuk ketupat nah kemudian kegiatan selanjutnya adalah makan bersama yang sudah disiapkan oleh disuruh nanti anak-anak bisa dilibatkan bagaimana memotong ketupat atau lontong ya lalu anak-anak nanti bentuknya prasmanan ya jadi biar mengambil sendiri jangan sudah di ini sudah ditakar sama bubuk menghargai makanan jadi aku segini ini sudah cukup loh jadi enggak terlalu berlebih jadi disini selain antri juga anak-anak latihan mandiri juga latihan tanggung jawab terhadap makanan yang sudah diambil kemudian setelah itu anak-anak kita ajak untuk latihan mencuci piring sendiri jadi setelah selesai makan anak-anak tidak harus selesai bareng-bareng ya jadi setelah selesai langsung kalau di tempat saya itu kan ada wistafel ya ada tempat cuci tangan ada tempat cuci piring nanti anak-anak biarlah mencuci piring sendiri tapi kalau sekolah panjirinan enggak ada monggo lah disesuaikan kondisinya bagi anak-anak baik baik anak-anak bunda itu tadi kegiatan selama satu minggu setelah lebaran ya disini misi saya yaitu ingin menciptakan anak-anak minggu yang bahagia jadi biasanya setelah liburan anak-anak itu minat belajarnya itu ada yang tinggi ada yang aras-arasan males karena sudah libur panjang gitu tiba-tiba harus masuk nah disini kita satu minggu ini kita buat kesehatan yang menarik untuk mereka supaya mereka kembali membangkitkan minat belajar dan anak-anak jadi happy jadi seperti itu baik anda dan bunda itu yang bisa saya seringkan terima kasih semoga bermanfaat dan selalu saya berpesan apabila bermanfaat jangan lupa untuk di-share karena berbagi itu indah oke tolong yang belum subscribe silahkan subscribe supaya panjang dengan semua tidak ketinggalan untuk konten-konten saya berikutnya yang tentu saja tentang pendidikan anak usia dini baik terima kasih salam sehat selalu dari saya sampai jumpa dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh